Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik teman-teman semua Untuk kesempatan kali ini Kita akan melanjutkan pembahasan kita Pada maka pilih matematika diskret Untuk pertemuan yang sebelumnya Kita sudah membahas tentang Relasi pengurutan parsial Kemudian kita juga sudah membahas tentang poseb Kemudian sudah kita bahas juga tentang Comparable Kemudian serta diagram hasil Kemudian kita sudah membahas Untuk hari ini kita akan melanjutkan materi kita Materi pada kesempatan kali ini Kemungkinan besar teman-teman sudah pernah mendapatkan Pada mata kuliah yang sebelumnya Jadi harapannya untuk materi kali ini Tidak terlalu berat reviewnya Jadi kita akan review materi Serta memperbanyak latihan-latihan soalnya Oke, apa sih pembahasan kita pada kesempatan kali ini? Untuk hari ini Untuk kali ini kita akan membahas tentang Indeksi matematika Apa sih indeksi matematika itu? Oke Sebelum lebih lanjut kita membahas tentang Indeksi matematika Saya ingin membahas dulu Mengenai pembuktian Pembuktian Atau proving Itu kan merupakan Suatu hal yang Istilahnya makanan sehari-hari Bagi seorang Yang bergelau di dunia matematika Tidak terkecuali Mahasiswa matematika Maupun pendidikan matematika Jadi kita harus Familiar dengan yang namanya pembuktian Nah, yang namanya pembuktian itu ada Bermacam-macam caranya Nah, ada yang pembuktian langsung Ada yang pembuktian tidak langsung Ada yang menggunakan Kontradiksi Ada yang menggunakan pengandain Kemudian ada salah satu metode pembuktian Namanya induksi matematika Gitu ya Nah, seperti apa sih induksi matematika itu? Nah, teman-teman saya yakin sudah pernah membahas materi tentang induksi matematika ini Jadi Kita akan langsung saja Ya Nah, sebenarnya Yang namanya induksi matematika itu Konsepnya sederhana sekali ya Jadi Jadi Kalau kita akan membuktikan suatu pernyataan matematis gitu ya Entah teorema atau apapun itu Menggunakan induksi matematika Ya Kita harus memperhatikan himpunannya Oke Nah Jadi untuk secara sederhana Prinsip induksi matematika yang sederhana Itu ada tiga macam Oke Ya sebenarnya ada dua macam Tapi kita bisa breakdown agar lebih Apa istilahnya Agar lebih Sederhana dan lebih mudah diserap Gitu ya Menjadi tiga langkah Apa saja ya Yang pertama Untuk induksi matematika yang sederhana Kita Kita Harus membuktikan ya Suatu proposisi atau Suatu kalimat matematis itu benar Untuk N sama dengan satu Oke Yang kedua Kita asumsikan benar Oke Asumsikan benar untuk N sama dengan K Nah Setelah langkah yang kedua Kita Lanjut ke langkah yang ketiga Kita harus buktikan benar Oke Buktikan pernyataan tersebut benar Untuk N sama dengan K Plus satu Gitu ya Nah Apa sih ini sebenarnya Nah Teman-teman tahu kartu domino gak Tahu domino gitu gak Domino itu kan Kayak Kita bisa susun gitu ya Susun secara Apa itu nanya Berbaris Dengan jarak yang sama Misal nih Kartu 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 Dan seterusnya Berbaris sampai membentuk Kulau-kulau tertentu Terserah sebagianya gitu ya Nah Agar kita Bisa merobohkan Domino yang Paling belakang Gitu ya Nah Itu kan kita hanya perlu Merobohkan domino yang Paling depan Oke Kalau domino yang Paling depan dirobohkan Otomatis nanti dia akan Merobohkan domino yang lain Sampai domino yang Paling belakang Seperti itu Nah Ini Namanya efek domino Oke Sebenarnya ada di Refleksi Ini bukan Kartu ya Tapi Semacam Batu domino Tapi Oke lah Teman-teman kan juga Mengenal adanya domino Kartu Dan ini sama Seperti ini Bisa ditatang Kemudian bisa Dirobohkan Untuk merobohkan Hanya perlu merobohkan Satu yang depan Kemudian nanti akan Roboh semuanya Kayak gitu Nah Ini prinsipnya sama Seperti induksi matematika Gitu ya Jadi Untuk Membuktikan Untuk Apa ya Semua himpunan Apa Semesta Semesta Pembicaraannya Itu Kita Buktikan saja Benar untuk N sama dengan Satu Kemudian Kita asumsikan Benar Untuk N sama dengan K Lalu kita Buktikan Benar untuk N sama dengan K Plus satu Gitu ya Nah Ini adalah Prinsip Induksi matematika Yang sederhana Gitu ya Jadi Untuk induksi Matematika Yang sederhana Pembuktian Langkah Pembuktian yang Pertama Kita buktikan Untuk N sama dengan Satu Tapi Saya pernah Buktikan Pake induksi Matematika N nya Tidak sama Dengan satu Tuh Nah itu Gimana Nah itu Ada lagi Konsep Induksi Matematika Yang lain Yang dinamakan Induksi Matematika Yang dirampatkan Apa sih itu Induksi Matematika Yang dirampatkan Nah yang namanya Induksi Induksi Matematika Yang dirampatkan Itu berarti Kita akan Membuktikan Suatu Pernyataan Matematis Tapi Tidak hanya Terbatas Untuk Bilangan Asli saja Ya Tapi juga Berlaku Untuk Bilangan Bulat Nah Jadi Bisa Jadi Pertama Kali Membuktikan Itu Misal Untuk N sama dengan 0 Atau N sama dengan 2 Atau N sama dengan Negatif mungkin Dan seterusnya Tergantung Pernyataan Dan Himpunan Semesta Pembicaraannya Gitu ya Oke Nah Selanjutnya Kita akan Membahas Beberapa Contoh soal Gitu ya Karena yang namanya Induksi Matematika Dia Apa nih Namanya Konsepnya Hanya Seperti ini Jadi Untuk Membuktikan Kita Ada Tiga langkah Saja Yang harus Kita lakukan Dan Sebenarnya Yang jadi Trouble Untuk langkah pertama Biasanya Tidak ada masalah Karena Kita hanya Substitusi Saja Biasanya Substitusi Setelah itu Kita lihat Apakah Memenuhi Atau Nilainya Benar atau Tidak Yang gitu Setelah itu Untuk langkah Yang kedua Dia hanya Diasumsikan Tidak Jadi Teman-teman Tidak usah Ambil pusing Untuk Langkah Yang kedua Itu hanya Diasumsikan Benar Langkah Yang ketiga Inilah Yang biasanya Bulat-bulat Kenapa Karena Yang namanya Pembuktian Biasanya Langkah Apa sih Miskonsepsi Bukan miskonsepsi Apa itu Kesulitannya Kesulitan Membuktikan Salah satunya Itu Tidak tahu Harus mulai Dari mana Itu adalah Banyak sekali Kasus yang Seperti itu Tidak bisa Membuktikan Karena tidak tahu Harus mulai Dari mana Atau bahkan Bisa jadi Tidak paham Konsepnya Karena tidak paham Konsepnya Bagaimana Bisa membuktikan Kalau tidak paham Oke Selanjutnya Kita akan Membahas Beberapa Contoh soal Setelah itu Nanti Saya akan Berikan Kepada Teman-teman Semuanya Beberapa Latihan Soal Untuk Dicoba Sendiri Kan Matematika Tanpa Mencoba Itu Seperti Sayur Tanpa Garam Oke Ini Whiteboardnya Akan Saya Kosongkan Oke Nah Untuk Contoh yang Pertama Kita bahas Yang Simpel Simpel Saja Dulu Saya harap Jadi Kalau Misalkan Soal Tentang Pendukian Induksi Matematika Kadang Ada Beberapa Versi Yang menggunakan Notasi Sigma Jadi Saya Harapkan Teman-teman Juga Rekal Kembali Tentang Materi Sigma Jangan Sampai Ngeblank Karena Nggak Faham Ini Artinya Apa Sigmanya Gitu Oke Untuk Contoh Soal Yang Pertama Untuk Contoh Soal Yang Pertama Yang Akan Kita Bahas Yang Simpel Saja Dulu Oke Kita Akan Membuktikan Oke Buktikan Dengan Menggunakan Dengan Menggunakan Induksi Matematika Bahwa 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 1 Tambah 2 Ditambah 3 Ditambah Dan Seterusnya Sampai N Itu Akan Sama Dengan N Kali N Plus 1 Per 2 Oke Untuk N Lebih dari Sama Dengan 1 Oke Kita Akan Mencoba Membuktikan Dengan Induksi Matematika Seperti Yang Saya Sampaikan Sebelumnya Untuk Teorinya Itu Sebenarnya Hanya Di 2 Langkah Jadi Langkah Yang Pertama Kita Buktikan N Sama Dengan 1 Itu Benar Kemudian Langkah Yang Kedua Kita Buktikan Bahwa Jika N Sama Dengan K Benar Maka N Sama Dengan K Plus 1 Juga Benar Pernyataannya Nah Tapi Saya Breakdown Saja Ketiga Step Agar Lebih Memudahkan Oke Kita Langsung Saja Selesaikan Contoh Soal Ini Jadi Untuk Langkah Yang Pertama Oke Kita Harus Membuktikan Benar Buktikan Benar Untuk N Sama Dengan 1 Untuk N Sama Dengan 1 Gimana Buktikannya Buktikan Saja Tinggal Disubstitusikan Saja Untuk Ruas Kiri Dan Ruas Kanan Sat N Sama Dengan 1 Ya Sudah Berarti Sini Untuk Ruas Yang Sebelah Kiri Sama Dengan 1 Ya Kemudian Kemudian Untuk Yang Ruas Sebelah Kanan Itu Berarti N Kita Substitusikan 1 1 Kali N Plus 1 Berarti 1 Ditambah 1 Per 2 1 Dikali 1 Tambah 1 2 1 Kali 2 Dibagi 2 Hasilnya Sama Dengan 1 Oke Ini I 1 Ini I 2 Karena I 1 Sama Dengan I 2 Maka Apa Maka Benar Bahwa Pernyataan Ini Untuk N Sama Dengan 1 Pernyataan Ini Saya Kasih Tanda Kotak Aja Biar Nggak Usah Nulis Lagi Oke Bahwa Pernyataannya Di dalam Danda Kotak Itu Benar Untuk N Sama Dengan 1 Oke Untuk Langkah Yang Kedua Untuk Langkah Yang Kedua Kita Hanya Mengasumsikan Saja Oke Asumsikan Benar Oke Untuk N Sama Dengan K Nah Karena Ini Hanya Mengasumsikan Benar Ya Sudah Kita Ganti Saja N Dengan K Berarti Apa Berarti Diasumsikan Benar Bahwa 1 Tambah 2 Tambah Seterusnya Ditambah K Sama Dengan K K K Plus 1 Per 2 Ini Sudah Diasumsikan Benar Ya Jadi Teman-teman Nggak Usah Berpusing-pusing Ria Memikirkan Langkah Yang kedua Ini Oke Selanjutnya Kita Akan Masuk Langkah Yang ketiga Langkah Yang ketiga Apa Kita Harus Membuktikan Akan Membuktikan Benar Untuk N Sama Dengan K Plus 1 Nah Biasanya Langkah Yang ketiga Ini Yang Sering Apa Namanya Macem Seperti Apa Cara Membuktikannya Nah Kan Tadi Pada Langkah Yang kedua Kita Sudah Mengasumsikan Benar Karena Sudah Diasumsikan Benar Kita Pakai Saja Pernyataan Itu Kan Gitu Nah Berarti Kita Terserah Teman-teman Sebenarnya Ya Tapi Bagi Saya Pribadi Yang Membuktikan Itu Harus Apa Istilahnya Harus Komunikatif Gitu Ya Jadi Tidak Hanya Menuliskan Simbol Simbol Saja Tapi Diberi Pengantar Gitu Ya Oke Nah Telah Diasumsikan Benar Oke Telah Diasumsikan Benar Untuk Bahwa Sudah Benar nih Kalau Satu Tambah Dua Tambah Tiga Dan Seterusnya Sampaikan K Itu Sama Dengan K K K Plus Satu Per Dua Kan Kita Nah Sekarang Apa Coba Untuk Karena Ini Suatu Persamaan Maka Kalau misalkan Kita Mau Menambahkan Atau Mengalihkan Atau Apapun Itu Di Salah Satu Ruas Kita Kan Kita Harus Kedua Duanya Juga Diperlakukan Dengan Sama Nah Sekarang Coba Teman-teman Perhatikan Untuk Sebelumnya Saya mau Oret-oretan Dulu Disini Oret-oretan Saya pakai Warna Jangan Puni Warna Hijau Misal Kita Kan Mau Membuktikan Untuk N Sama Dengan K Plus Satu Kita Oret-oretan Dulu Masalah O Berarti Sebenarnya Akan Dibuktikan Benar Bahwa Apa Satu Tambah Dua Tambah Seterusnya Ditambah K Ditambah K Plus Satu Kan Gitu Kan Kita Membuktikannya K Plus Satu Kan Gitu O Akan Sama Dengan O Berarti K Diganti K Plus Satu Kan Gitu K Plus Satu Yang Ini Kan K Plus Satu Nah Yang K Sendiri Kita Ganti K Plus Satu Berarti Apa Artinya Yang Ini K Plus Satu Plus Satu Oke Ini Hanya Oret-oretan Saja Dibagi Dua Ini Yang Akan Kita Tuju Oke Yang Akan Kita Tuju Nah Selanjutnya Untuk Pembuktiannya Kita Lewat Yang Langkah Formalnya Gitu Ya Nah Sekarang Gimana Tipsnya Bu Agar Memudahkan Kita Dalam Memuktikan Nah Silahkan Teman-teman Perhatikan Biasanya Kalau Langkah Induksi Matematika Seperti Ini Kita Perlu Sesuaikan Salah satu Ruas Nah Coba Dilihat Ruas Yang Sebelah Kiri Nah Ruas Yang Sebelah Kiri Diantara Pernyataan Yang Sudah Diasumsikan Benar Sebelumnya Dengan Pernyataan Yang Mau Kita Buktikan Yang Sudah Diasumsikan Benar Kan Ini Satu Tambah Dua Dan Seterusnya Sampai Tambah K Sedangkan Yang Kita Buktikan Itu Sini Kan Ada Yang Berbeda Oh Yang Ini Ada K Plus Satunya Bu Ya Kita Tambahkan Masing-masing Ruas Dengan K Plus Satu Kita Coba Berarti Berarti Kan 1 2 Ditambah 3 Dan Seterusnya Ditambah K Ditambah K Plus 1 Karena Ruas kiri Kita Tambahkan Dengan K Plus 1 Otomatis Ruas kanannya Juga Harus Kita Tambahkan Dengan K Plus 1 Berarti K K Plus 1 Dibagi 2 Kita Tambah Dengan K Plus 1 Nah Untuk Selanjutnya Gimana Bu Ya Tinggal Kita Selesaikan Ruas yang Nah Selesaikannya Gimana Bu Oke Sebentar Ya Nah Untuk Menyelesaikan Langkah Selanjutnya Gitu Ya Nah Biasanya Kalau kita Sudah Sesuaikan Ruas yang Kiri Kita Tinggal Otak Atik Saja Ruas yang Kanan Kan Gitu Nah Oke Ruas yang Kanan Coba Teman Teman Diperhatikan Ini Terbentuknya Apa Oh Itu Penjumlahan Benar Penjumlahan Nah Tinggal Kita Jumlahkan Saja Kan Gitu Hanya Penjumlahan Ini Merupakan Penjumlahan Pecahan Kan Gitu Nah Penjumlahan Pecahan Itu Tidak Bisa Dilakukan Jika Penyebutnya Belum Sama Maka Langkah Selanjutnya Adalah Sama Kan Saja Penyebutnya Kan Gitu Ini akan Sama Dengan 1 Tambah 2 Tambah 3 Dan Seterusnya Tambah K Plus 1 Oke Sama Sama Dengan K K Plus 1 Per 2 Ditambah 2 Kali K Plus 1 Per 2 Kan Gitu Oke Nah Ini kan Berarti Sudah sama Ya Penyebutnya Tinggal Kita Selesaikan Aja K Plus 1 Ditambah 2 K Plus 1 Per 2 Nah Coba nih Teman-teman Perhatikan Ini kan Ada Untuk Pembilangnya Dia kan Ada 2 Ruasnya Ada ruas Pertama Dan ruas Yang kedua Ruas Pertama Itu K Dikalikan K Plus 1 Kemudian ruas Kedua Itu 2 Ditambah K Plus 1 2 K Plus 1 Sama-sama Punya K Plus 1 Benar Enggak Ini ada K Plus 1 Ini ada K Plus 1 Boleh gak Saya keluarkan Boleh Saya keluarkan K Plus 1 Berarti Tinggal K Ditambah 2 Dibagi 2 Ya kan Nah Yang ini Saya sederhanakan K Plus 1 Dikalikan Nah Ini kan K Plus 2 Ini Saya Pisahkan K Plus 1 Plus 1 Loh Harus Dipisah Biar Kangen Bukan Ya Biar Kita sesuai Dengan Yang Kita 7 Oh Ternyata Apakah Sudah Sama Sudah Sudah Ruas Kirinya Sama Ruas Karanya Sama Ter Dukti Nah Berarti Sebelum Kita Menyatakan Bahwa Induksi Matematika Ini Terbukti Kita Istilahnya Apa Kasih Pengantar Nah Bahwa Telah Dibuktikan Benar Untuk N Sama Dengan 1 Kemudian Sudah Setelah Diasumsikan Benar Untuk N Sama Dengan K Dan Ternyata Benar Juga Untuk N Sama Dengan K Plus 1 Sehingga Berdasarkan Induksi Prinsip Induksi Matematika Benar Terbukti Benar Pernyataan 1 Tambah 2 Ditambah 3 Dan Seterusnya Sampai Ditambah N Itu Akan Sama Dengan N Kali N Plus 1 Per 2 Oke Contoh Yang Pertama Contoh Yang Pertama Saya Buat Untuk N Itu Dimulai Dari 1 Menggunakan Prinsip Induksi Matematis Yang Sederhana Oke Nah Ini Akan Saya Kosongkan Report Selanjutnya Kita Akan Membahas Satu Contoh Lagi Yang Sedikit Berbeda Namun Sebenarnya Masih 11 12 Oke Kita Akan Menggunakan Prinsip Induksi Matematika Yang Dirampatkan Maksudnya Apapun Sama Membuktian Dengan Induksi Matematika Cuma Startnya Awalnya Itu Tidak Sama Dengan Satu Tapi Dari Bilangan Yang Lain Gitu Oke Untuk Contoh Yang Kedua Oke Buktikan Bahwa 2 Tambah 0 Ditambah 2 Tambah Pangkat 1 2 Pangkat 0 Tambah 2 Pangkat 1 Dan Seterusnya Sampai 2 Pangkat N Itu Akan Sama Dengan 2 Pangkat N Plus 1 Minus 1 Dengan Menggunakan Induksi Matematika Nah Ini N N Itu Adalah Untuk Semua N Elemen Bilangan Bulat Positif Ditambah 0 Artinya Apa Untuk Semua Himpunan Bilangan Bulat Tak Negatif Oke Kalau Himpunan Bilangan Pelatang Negatif Itu Berarti Mulanya Dari 0 1 2 3 Dan Seterusnya Jadi Mulanya Itu Tidak Dari Satu Dari Nol Oke Untuk Membuktikannya Lakahnya Sama Jadi Untuk Yang Pertama Akan Dibuktikan Benar Oke Untuk N Sama Dengan Bukan Lagi Satu Tapi Dari Elemen Awal Semesta Himpunannya Himpunan Semestanya Karena Ini Adalah Bilangan Bulat Tak Negatif Jadi Kita Ambilnya Itu N Yang Pertama Adalah 0 Ya Tinggal Untuk Yang Ruas Sebelah Kiri O Berarti Pangkatnya 2 Dipangkatkan N O Berarti 2 Pangkat 0 Artinya 1 Kemudian Ini Kita Kasih Indeks I1 Kemudian Untuk Yang Ruah Sebelah Kanan 2 Pangkat N Plus 1 Berarti 0 Plus 1 Dikurangi 1 2 Pangkat 1 Dikurangi 1 Berarti 2 Min 1 Sama Dengan 1 Ini Untuk I2 Karena I1 Sama Dengan I2 Maka Benar Untuk N Sama Dengan 0 Kan Gita Oke Untuk langkah Yang kedua Asumsikan Benar Gita Ya Untuk N Sama Dengan K Apakah Harus K Boleh Yang lain Boleh Gita Ya Tapi Yang penting Kita Menggunakan Variable Apapun Ya Monggo Monggo Aja Hanya Jangan Sampai Tumpang Tindih Oke Nah Selanjutnya Kita Asumsikan Benar Untuk N Sama Dengan KO Berarti Telah Diasumsikan Benar Bahwa Apa Ya Tinggal N Ini Kita Ganti K 2 Pangkat 0 Tambah 2 Pangkat 1 Sampai 2 Ditambah 2 Pangkat K Itu Sama Dengan 2 Pangkat K Plus 1 Dikurangi Ini Sudah Benar Jadi Tidak Usah Dibikin Pusing Oke Yang akan Kita Buktikan Itu Yang Nomor 3 Akan Kita Buktikan Benar Untuk N Sama Dengan K Plus 1 Kita Orat Aretan Ase Dulu Berarti Akan Dibuktikan Benar Bahwa 2 2 Pangkat 0 Tambah 2 Pangkat 1 Dan Seterusnya Sampai 2 Pangkat K Sampai 2 Pangkat K Plus 1 Itu Sama Dengan 2 Pangkat Yang ini K Plus K Diganti K Plus 1 K Plus 1 Plus 1 Dikurangi 1 Ini Kita Akan Buktikan Benar Gitu Ya Nah Untuk Selanjutnya Kita Akan Melakukan Bukti Secara Formal Bukti Nah Tadi kan Jadi langkahnya itu Polanya Biasanya Sama Gitu ya Jadi kita Gunakan Yang telah kita Asumsikan Benar Nah Telah Diasumsikan Benar Kan gitu Bahwa Apa Bahwa 2 Pangkat 0 Tambah 2 Pangkat 1 Tambah Seterusnya Sampai Tambah 2 Pangkat K Itu Sama Dengan 2 Pangkat K Plus 1 Dikurangi 1 Nah Kita Sesuaikan Ruas kanan Dan ruas Kirinya Sesuaikan Saja dulu Ruas Kirinya Nah Kita Lihat Antara Yang Akan Telah Diasumsikan Dengan Yang Akan Kita Buktikan Bedanya Apa Bedanya Ini Ruas Terakhir Tidak Ada Kita Tambahkan Untuk Masing-masing Ruas Sehingga 2 Pangkat 0 Tambah 2 Pangkat 1 Tambah 2 Pangkat K Ditambah 2 Pangkat K Plus 1 Ingat Ini Kita Tambahkan Ke Semuanya Ruas Kiri Dan Ruas Kanan Sama Dengan 2 Pangkat K Plus 1 Minus Minus 1 Ditambah 2 Pangkat K Plus 1 Ini Jadi 3 Ruas Pertama 2 Pangkat K Plus 1 Ruas Kedua Minus 1 Ruas Ketiga 2 Pangkat K Plus 1 Selanjutnya Kita Selesaikan Lagi Berarti 2 Pangkat 0 Tambah 2 Pangkat 1 Dan Seterusnya Sekarang Yang ini Saya mau tulis Jadi ruas Yang kecil Boleh enggak? Boleh Bo Oke 2 Pangkat K Plus 1 Ditambah 2 Pangkat K Plus 1 Minus 1 Sekarang Gini Teman-teman Coba Ini Saya mau kasih Kotakan Ternyata Sama Ini 2 Pangkat K Plus 1 Tambah 2 Pangkat K Plus 1 Ini Hampir Sama Jadi Pandang Itu Sebagai Suatu Variable Kalau Misalkan Saya Tanya Ini X Ditambah X Berapa Hasilnya 2 X Nah Pandang X Ini Sebagai Yang Ada Di Kotakan Ini Berarti Gini Tau Bu Akan Sama Dengan 2 X Berarti 2 2 Pangkat K Plus 1 Ini Sebenarnya Artinya Dikali Ini Artinya Sebenarnya Ini 2 X Jadi Kalau Yang Ini 2 2 2 Pangkat K Plus 1 Artinya 2 2 Pangkat K Plus 1 Minus 1 Selanjutnya Ini Sebenarnya Tidak ditulis Tidak ditulis Artinya 2 Pangkat 1 Masih Ingat Konsep Ini Tidak A Pangkat N Dikali A Pangkat N Sebenarnya Apa A Pangkat N Plus N Ini Sifat Perpangkat Oh berarti Ini Gimana Oh iya Berarti 2 Pangkat 1 Plus K Plus 1 Minus 1 Kan gitu Kan pangkannya Tinggal Dijumlahkan Aja Kemudian Saya Maaf Tuliskan Di sini Karena Tinggal Sedikit Aja Yang ini Sama Berarti Yang Yang ini 1 Tambah K Tambah 1 Berarti 2 Pangkat K Plus 1 Plus 1 Minus 1 Apakah Sudah Sama Oh Sudah Sama Berarti Sudah Selesai Untuk Pembuktiannya Kita kasih Closing Berdasarkan Pembuktian yang Sudah kita Lakukan Benar Ternyata Benar Untuk N Sama Dengan 0 Dan Setelah Diasumsikan Benar Untuk N Sama Dengan K Ternyata Benar Juga Untuk N Sama Dengan K 1 Nah Sehingga Berdasarkan Prinsip Induksi Matematika Yang Dimampatkan Yang Dirampatkan Maksud Saya Berdasarkan Prinsip Induksi Matematika Yang Dirampatkan Maka Benar Bahwa 2 Pangkat 0 Tambah 2 Pangkat 1 Dan Sampai Ditambah 2 Pangkat N Akan Sama Dengan 2 Pangkat N Plus 1 Min 1 Oke Nah Mungkin Itu ya Teman-teman Ada Apa Beberapa Contoh Tentang Pembuktian Menggunakan Induksi Matematis Oke Selanjutnya Saya akan Tuliskan Beberapa Pernyataan Silahkan Teman-teman Mencoba Sendiri Membuktikan Dengan Induksi Matematis Ya Whiteboard Nya Kan Saya Kosongkan Oke Silahkan Dicoba Silahkan Dicoba Oke Buktikan Dengan Induksi Matematis Dengan Induksi Matematis Induksi Matematis Yang Pertama Oke 1 Dikali Dikali Tambah 2 Kali 3 Dan Seterusnya Sampai N Kali N Plus 1 Itu Akan Sama Dengan N Kali N Plus 1 N Plus 2 Per 3 Untuk Semua N Lebih dari Terus yang Kedua 3 Ditambah 3 Kali 5 Ditambah 3 Kali 5 Kuadrat Dan Seterusnya Ditambah 3 Kali 5 Pangkat N Akan Sama Dengan 3 Kali Ini Kali 5 Pangkat N Plus 1 Minus 1 Per 4 Untuk Semua N Lebih dari Sama Nah Yang Terakhir Yang Terakhir Buktikan Bahwa 3 Habis Membagi N Pangkat 4 Minus 4 N Kuadrat Untuk Semua N Lebih dari Sama Dengan 2 Oke Silahkan Ini Dibuktikan Dicoba Membuktikan Dalam menggunakan Indeksian Matematika Nanti Untuk Pertemuan Dengan Via Virtual Meeting Kita Akan Membahas Bersama Oke Untuk Materi Pada Kesempatan Kali Ini Saya Sepukan Terima Kasih Semoga Bisa Dipahami Dengan Baik Terima Kasih Teman Teman Kita Bertemu Di Virtual Meeting Setelah Ini Oke Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sane 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 Sane